P.A.W. ini kan soal adanya pengadaan mobil dinas baru untuk anggota Dewan, tanggapan dari P.A.W. sendiri seperti apa sih? P.A.W. yang jelas ini bukan mobil dinas ya, supaya satu bahasa kita nanti, itu sebenarnya adalah mobil dinas yang selama ini menurut ketentuan yang berlaku, mobil dinas yang menurut itu sudah pimpinan. Jadi kalau namanya mobil dinas itu berarti sudah memang fasilitas yang harus dimiliki oleh orang tersebut, oleh pimpinan tersebut, berikut dengan biaya perawatan dan sebagainya itu disebut mobil dinas. Nah sementara yang anggota Dewan 46 orang ini adalah mobil pinjam pakai, yang memiliki mobil itu adalah pemerintah kota Surabaya. Nah ini semua kembali kepada daerah masing-masing, sesuai dengan kekuatan fiskal masing-masing, kekuatan anggaran daerah masing-masing, lalu pengadaan seperti apa itu semua dimiliki oleh pemerintah kota Surabaya, lalu kemudian memberikan pinjam pakai kepada anggota Dewan, gula untuk kegiatan operasional mereka perorangan, terkait dengan menunggang kinerja Dewan. Nah itu yang rasa yang harus kita pakai seperti itu. Sama halnya dengan selama ini pemerintah kota Surabaya mengenakan sejumlah mobil, lalu dipinjamkan ke jajaran samping, misalnya ke Kajari, ke kepolisian, ke pengadilan, ke DPRD dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ada 46 kendaraan yang akan disiapkan oleh pemerintah kota Surabaya, dipinjamkan oleh kota Dewan. Itu seperti itu. Itu pengadaannya untuk APPD 2017 memang ya Pak? Ya itu masuk di APPD 2017 untuk pengadaan mobil tersebut jauh sebelum PT 18 tahun 2017 itu berbunyi. Jadi itu sudah menunggu dari awal. Sebenarnya kendaraan itu sudah akan dipersiapkan di tahun 2015 sebenarnya. Namun terjadi perorangan kontra termasuk saya salah satunya yang menentang akan hal itu. Menentang di sini bukan berarti menentang tidak diperbolehkannya mendapat kendaraan pinjam pakai dari pemerintah kota. Bukan. Karena yang pertimbangan saat 2015 itu adalah kendaraannya sudah kita miliki. Masih berusia kurang lebih sekitar 6 tahun saat itu. Ya maksud saya masih memungkinkan. Dan kondisi saat itu ekonomi yang kita lagi tidak memungkinkan ya. Ada kejadian krisis 2015 ya. Sehingga kita ada sales of krisis di sana. Lalu kemudian kita mencoba ada beberapa produk kontra akhirnya kegiatan untuk pengadaan mobil itu di drop ya. Untuk sementara waktu. Namun di 2016 akhir itu dibahas lagi. Untuk saya di Bandar Anggaran. Lalu 2017 kemudian disepakati untuk kendaraan ini tetap bisa digunakan oleh teman-teman dewa. Dalam rangka peremajaan. Kenapa peremajaan? Karena kita ketahui sendiri bahwa mobil yang ada saat sekarang ini. Yang dipakai oleh teman-teman dewa. Itu usia kurang lebih 8-9 tahun. 8-9 tahun. Bahkan ada yang sudah mau 10 tahun. Ada jenis mobil Bandar ada beberapa unit. Nah kalau mobil itu kemudian dipakai terus. Perlu kita ketahui itu biaya perawatannya cukup besar. Biaya perawatan cukup besar. Biaya maintenance nya. Bahkan ketika mobil tersebut dipakai di tahun 2014. Itu kan adalah bekas pakai dari anggota DPRD yang triode lama. 2019-2014. Dan kemudian mobil-mobil itu pun ada banyak kondisi yang sangat rusak. Kondisi yang tidak memungkinkan. Tidak layak dipakai. Dan itu pun biaya-biaya perawatan digunakan oleh teman-teman. Yang minjam pakai dari mobil Pemkot. Nah itu juga menggunakan anggaran yang tidak kecil. Nah perjalanannya waktu. Tentu usia sudah tidak bisa dikatakan muda lagi. 8-9 tahun. Sehingga banyak sekali kerusakan. Kerusakan yang sangat mengganggu kinerja anggota DPRD. Kemudian 2016 akhir tahun disemakati. Untuk dimasukin di anggaran 2017. Untuk pengadaan mobil kepada sejumlah anggota Dewan kota Surabaya. Artinya itu pengajuan dari anggota Dewan ya Pak ya. Di 2017. Pengajuan ini kan tentu tidak bisa kita putuskan. Keputusan juga ada di tangan pemerintah kota. Karena yang punya mobil ini. Yang punya inventaris ini kan pemerintah kota Surabaya. Semua kan kembali pada mereka. Sekiranya mereka menyetujui. Ini kan mestinya harus dua belah pihak kan gitu. Nah kita pengajuan mereka menyetujui. Nah kemudian ini menjadi milih pemerintah kota Surabaya. Lalu dipinjam pakaikan kepada sejumlah anggota Dewan. Termasuk kayak merek spesifikasi itu dari Dewan atau dari Pemkot? Pak ya silahkan kepada Pemkot kan ada ukurannya. Kemarin kan sebelumnya pikir pimpinan kan sudah ada. 4 unit kelas Pemkot Zero. Nah untuk Dewan ya sesuai dengan kekuatan anggaran yang masing-masing daerah. Ada daerah mungkin kota anggaranya cukup dengan terior. Mungkin ada dengan Avanza Innova. Ini kota metropolit dari Surabaya mungkin ya. Sehingga ya mungkin cara pemikiran teman-teman itu Pemkot itu akhirnya memutuskan ya Innova yang lebih tepat gitu ya. Kalau selama ini apa bang? Selama ini ya Innova juga. Ada yang Penter juga? Penter itu yang pertama. Penter itu pertama, beberapa unit. Lalu kemudian berikutnya lagi, tahun berikutnya lagi, pengadaan Innova yang periode 2009-2014. Jadi ini sebenarnya adalah peremaja Innova barusan dari lama. Tapi Abang, Pak Weh sampai sekarang ini memang nggak mengambil jatah mobil dinas itu ya bang? Ya gini, saya mendukung teman-teman ini untuk memiliki kendaraan. Karena ini mobilitasnya sangat tinggi, belum lagi di lapangan kita bertemu dengan konstituen dan sebagainya. Dan saya tidak menampil bahwa ini hak teman-teman untuk memiliki kendaraan pinjam pakai dari pemerintah kapasitas. Untuk kondisi usia kendaraan yang sudah cukup tua ini, ini sih nggak mendukung untuk permajaan ini ya. Kalau 2015 saya sempat menentang, tapi 2017 ini saya termasuk yang mendorong silahkan kalau memang usia kendaraan tidak mungkin. Tapi saya secara pribadi memang dari tahun 2014, ketika kami telah dilatih di semua jabatan. Nah memang saya juga mendapat fasilitas untuk pinjam pakai mobil pemerintah kota Surabaya. Waktu itu saya mendapat jenis mobil pantar baru, pantar yang baru tahun 2009. Namun saat itu saya menolak pinjam pakai. Nah alasan saya menolak pinjam pakai, nah dikarenakan memang kondisi saat ini, saat itu ya saya sudah memiliki mobil pribadi sendiri. Saya pikir saya cukup nyaman dan aman menggunakan mobil pribadi saya daripada saya menggunakan mobil pinjam pakai dari pemerintah kota Surabaya. Sehingga saat itu saya tidak mengembalikan, karena memang saya tidak meminjam. Jadi saya tidak menandatangani pinjam pakai dan silahkan mobil itu dikembalikan kepada pemerintah kota Surabaya.